Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain Stand Up Right Oke teman-teman, jadi di video kali ini seperti janji gue, hai rabu kita main Stand Up Right ya dan udah banyak banget dari kalian komen, bang bang tolong-tolong yang main Stand Up Right showcase Jotaro Star Platinum Overhaven gitu kan tapi yang Jotaro punya ya, bukan yang Star Platinum biasa dan kebetulan gue punya teman-teman nih kalian lihat ya nah, Jotaro Star Platinum Overhaven cuman sayangnya atributnya cuma powerful, tapi ya gak apa-apa sih sebenernya powerful aja sebenernya itu udah cukup bagus teman-teman karena efeknya itu lumayan ya nambahin damage nah untuk Jotaro Star Platinum sendiri teman-teman, dia itu kelangkaannya aduh kenapa nih Rusu Bet nah untuk Jotaro itu 0,1 teman-teman jadi ini tuh sama langkahnya dengan Bios The World ya sama langkahnya kenceng amat suaranya oke, anji suaranya gede banget tuh game Jotaro itu suaranya gila banget, suaranya gede banget nah jadi Jotaro Star Platinum itu sama langkahnya dengan Bios The World ya teman-teman tapi apakah Starah? kita tidak tahu, kita lihat ya jadi bentuknya kayak gini teman-teman Jotaro Star Platinum ya tapi ini udah gue jadiin overhaven dengan cara ya kalian tahulah ya pake Diodairi Diodairi biasa teman-teman, bukan Ultimate Dairi ya jadi jangan buang-buang Ultimate Dairi kalian karena dia coba butuh Dairi biasa, udah langsung bisa jadi overhaven nah ini dia teman-teman bentuknya kayak gini ya mantep sih dan ini dandanan gue udah mirip-mirip Jotaro, kalian udah lihat ya walaupun botak sih ya botak ya gue tau gitu ya karena gue gak punya rambutnya cuy rambutnya mahal gitu ya nanti deh gue bikin rambutnya biar jadi kayak Jotaro sesungguhnya ya udah punya Jotaro terus pake Jotaro Star Platinum Jotaro gak tuh? ini rusubat camil oke, kita nge showcase langsung si Jotaro Star Platinum teman-teman ya yang pertama kalian harus liat ini dulu ya seperti biasa skill tree nya dulu jadi liat skill nya kayak gini Star Finger more Powerful sama dia increase base destructive force nya itu sampai 38% cuy gila gak? 38% anjir lebih gede lagi sih gila kalo gak salah waktu itu apa yang 32% ya? King Crimson bukan sih? oh gue lupa ada teman-teman kalo gak salah ada yang 32% ini sampai 38 gila much more Powerful ya dan Timestop nya ini nambah sampai 75% cuy kayaknya sama sama Dio The World ya? apalagi lebih tinggi Dio The World ya? kayaknya sih gua kata juga ya kalian komennya di bawah yang mana yang lebih lama juga Timestop nya antara si Jotaro Star Platinum sama Dio The World ya? oke dari ini karena gua Powerful nambah nambah damage nya itu cuma 20% teman-teman ya sama help nya nambah 30% jadi damage nya itu gak gede-gede banget sebenarnya kalo kalian dapet yang godly yaitu 50% lebih gede lagi apalagi kalo kalian dapet diamond ini mungkin tembus kali 90 kali mungkin ya? gila banget sih damage nya ini aja menurut gua yang Powerful aja udah sakit banget teman-teman nih kalian liat ya? pukulan biasanya cuy, pukulan biasa ya emang gak sih sakit yang kemarin sih diamond apa yang diamond gue kemarin ya? ada yang diamond gitu gua lupa lupa sorry teman-teman ya kebanyakan game gitu lupa jadinya kan ada yang sampe cepek gitu terus, terus, terus diamond ya by the way itu udah sampe sekarang terus gak gua bikin-bikin terus showcase ya nanti deh teman-teman ya abis ini deh abis ini gua janji abis ini kita terus deh gimana? mantep kan? sayang banget gitu tusnya gitu udah dikasih tapi gak di showcase showcase ya sorry, sorry banget buat yang ngasih baru sempet loh oke lanjut lagi ke skill pertama Barouch ya seperti biasa, ora, ora, ora cuman kalian ya teman-teman barouch length nya berapa? gila sih ini kayaknya paling lama dia deh 10 detik cuy gila barouch length nya 10 detik kalian hitung aja deh berapa lama ya, kalian denger nih ini adalah Raydo Xbox One apa2nya lama banget udah gitu cooldownnya cepet lagi nih gua udah bisa pake lagi nih, coba ya gua pukul siapa, langsung mati nih si siapa camil lepas mati sidak kita pokodak nih kodak eh meninggal ya itu gue lepas temen-temen ya kalau ngelipas mati sih sakit banget cuy enggak ada otak sumpah itu gue lepas cuy kalau lepas mati itu sesakit itu cuy baratnya doang ya tadi berapa damage-nya 28,3 cuy ini mati si godly dummy pasti mati ya kalian lihat ini pasti mati sih nggak mungkin hidup cuy gila nggak anjir ini nggak ada otak yang OP nya barat saja baru skill pertamanya ada OP sumpah baratnya doang 10 detiknya sih temen-temen yang bikin OP ya oke kita lanjut dulu ke skill kedua yaitu adalah heavy punch ya kemarin gue selalu ngomongnya skill kedua itu barat bukan skill kedua itu heavy punch ya seperti heavy heavy punch pada umumnya temen-temennya damagenya 150 wow wow that's hurt man itu sakit itu sakit loh sebenarnya gue coba ke si siapa sepi mungkin ya sepi siapa tuh sakit banget anjay oh shadow the world nah kita coba deh lawan shadow the world deh kita pukul heavy punch ya si alessio nih udah mau puluh lah hilang aja gue kira gue pukul hilang dong walaupun cooldownnya nggak gitu cepet sih normal lah heavy punchnya lah cooldownnya udah 150 oke lanjut ke skill kedua yaitu adalah Starfinger ya ini gua nggak tahu nih skill jarak jauh apa skill jarak deket ya gue coba dulu deh soalnya pas gue coba itu dia kayak ngelempar projectile gitu ya namanya Starfinger ya coba kita coba dia pakenya teh temen-temen ya ininya ya keynya pake teh kita coba Oh ya jarak jauh berarti ya gila DMC kali lihat-lihat nggak barusan garutak jirr 300 lebih sumpah bisa one hit jirr sumpah nih stand gua aja 585 temen-temen kalau gua kena Starfinger kayak tadi barusan 300 lebih itu langsung mau mati cuy itu non-sinon ya non efektif banget buat membunuh orangnya coba coba teh lagi sepander anjing ada otak sih ya apa ya si sepandernya diamond golden experience temen-temen bahkan diamond sekalipun setengah darah cuy dipukul starfinger anjir gila ada otak lumayan sakit si starfinger ini temen-temen ya oke si sepi jadi Jotaro star platinum over heaven welcome to the club hahaha banyak yang nggak tahu kan makanya gue kasih tau tadi dia ya kiranya tuh si Jotaro star platinum tuh butuhnya ultimate diary padahal enggak ya butuh diary biasa oke lanjut lagi ke skill saja tadi apa sih starfinger ya terakhir ya sekarang kita ke ground slam ground slam ya seperti star platinum pada umumnya ya kayaknya semua start platinum punya skill ini kayak gini temen-temen tuh kayak gitu ya slam ground sih namanya dan kayaknya nggak ngedamage kayaknya apa ngedamage ya anjir gue langsung mati dong kenapaan tuh barusan hehehe gue ngebak gue ngebak what kenapa itu gue lanjut oh kita ulang kita ulang kita coba ya ngedamage gak sih oh ngedamage temen-temen ya 100 lumayan lah nggak terlalu gimana gimana lah ya udah pada minta aja time stop belum coy tunggu tunggu skill op itu nanti dulu dulu kita lanjut dulu ya ke skill selanjutnya yaitu adalah bearing shot kita coba ya bearing satu pencet F temen-temen kita coba ke si save under coba save under kan diamond kan jadi gua nggak takut dia mati seharusnya coba ya coba ya coba ya ini demi sekecil banget ya ternyata di sinamnya flick pellet di trailer temen-temen namanya bearing shot tapi di sini click pellet dan dmc pun 44 ya oke kecil sih apani mungkin jarak jauh ya kita coba ya coba-coba cuman sayang banget masih cuman segitu doang mc oh ya jarak jauh sih cuman oh dia nge-stune ya temen-temen ya ketika dia kenang dia nge-stune ya oke walaupun kayak nggak enggak enggak begitu berguna sih meskipnya cuman bentar banget gitu ya lanjut skill selanjutnya time skip ya temen-temen teleportasi seperti biasa ya kayak Dio the world dipunya teleport nih coba dari sini ke situ bisa nggak ya time skip nggak bisa ke sini nggak bisa juga ke sini oke bisa ya mungkin jaraknya sama kayak Dio the world kali ya gua atau juga mungkin ya temen-temen ya Oke kita lanjut dulu deh ke skill yang selanjutnya dan skill yang paling OP menurut gua ya time stop efeknya keren banget temen-temen badu ini time stop ini efeknya baru diperbarui ya jadi dia keren banget sih nih kita lihat ya berapa detik ya temen-temen ya badu ini tadi kalian lihat kan gue udah naikin semuanya kan eh kok gue buka setting sih burgu naikin semua akan dari stand ini sampai 75% temen-temen kalian sebelum itu beberapa detik ya bantuin gue itu ya let's go berpikir jauh onion koro cokoro japan nihba yule om what river to zero river to zero dong Anjir kurang ajar ini ya golden experience Oh YM uh counter-attacknya time stop saya masih cepat-cepat sih temen-temen kalau biarpun kalian punya dengan refer to zero ya Oke kita coba lagi deh emtong lagi deh masa di refer to zero aja malu bener gua ekor Jotaro beneran di sini kok ada Jotaro ngapain di Jotaro beneran mati lu sana I'm the real Jotaro Jotaro botak never die Oke kita coba ya udah kan udah refer to zero Oke sekarang gua ya itu berapa retik cuy mana tadi yang ngecancel gua sini ya mati kau mati kau mati kau semanir meninggal hahaha kita berhasil mengalahkan Golden Experience Requiem temen-temen gila gg gara-gara di sini ada dua Jotaro sih yang bikin OP anjir Cuma tempatnya lama banget temen-temen tadi berapa detik ya mungkin sembilan ya 98 sampai 9 detik lah gila tapi emang nggak selama Dio the world sih Dio the world gua akuin lebih lama temen-temen cuman tetep aja gitu temstop yang lama tuh OP cuy orang-orang lagi gila-gila sih sakit banget anjir lah lihat dulu deh cek betahal men dalamnya gua di dalamnya apaan langsung mati anjir gila sih nggak ada otak sih baratnya Jotaro yang asli ada saya oke mati kau wuhh anjir satisfying banget gila oke oke temen-temen mantep oke jadi itu dia untuk Jotaro longstar platinum overhaven ya aduh wibu segera kemarusan tapi cuma beberapa detik ya bener ya ah gua dibunuh dong gantian si sepi dong bal sendam nih anjir oke temen-temen itu dia untuk video kita kali ini ya untuk video stand upload selanjutnya gua upload ya minggu depan ya seperti biasa ya Herabu dan gua akan upload TUS Daemon TUS V4 yang Daemon sama sekali gua kasih tau gimana cara merubahnya ya dari TUS yang pertama sampai TUS yang keempat gua kasih tau ke kalian oke terimakasih temen-temen sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian supaya channel ini sampai ke teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye ciao sub indo by broth3rmax